Kunci kebahagiaan yang luar adalah Konegul syahidu Hati yang bersyukur Itu kunci kebahagiaan Segala macam kebahagiaan itu Diawali dengan hati yang Berhubur Masa Allah Semua yang kita capai hari ini Semua yang kita dapat Di hari ini akan semua Menjadi idah kalau disertai dengan Rasa syukur Dapatnya Rasulullah Yang berbentara dapat Aku dengar Masih 2M Umat kasih sebahagia Kalau itu Bismillahirrahmanirrahim Dari ini aku Ketipakan seluruh Untuk jika bisa dirilah Begitu kata bubakan Kata masulullah Lalu apa yang kau tinggalkan Kucuk anak dan keluarga Aku tinggalkan Allah dan masulullah Bisa kan kita Sekarang ayat begitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Alhamdulillah 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 Baik, teman-teman semua, ini mayoritas sudah menikam? Sudah, sudah. Kan, boleh ngaksian dong? Tadi saya dengar dari Bu Irah katanya ada acara Ta'alun di sini. Ya, Ta'alun di sini. Boleh ngaksian, yang tadi saya pagi dari Masjid Attaqwa UKNJ. Di daerah Suam, wake up. Suam itu rawak, wake up semua itu. Tadi ketemu dengan para komunitas Indonesia tanpa pacaran. Itu 99,9% jomblo. 0,2 ini saya. Kalau di sini saya enggak tahu. Boleh ngaksian, ya enggak apa-apa. Saya mau doakan, yang jombloan di, yang jombloan kalau ada, saya mau doakan di sedang sampah, kan? Sama banyak yang saya ajari. Baik, yang jomblo di sini bukan jutaan. Lumayan banyak, ya setengahnya sepertinya. Berarti ada PR besar bagi kajian ini bagaimana kita bisa mempertemukan yang jombloan ini dan jombloan ini. Dengan pasangannya, kenapa? Karena Allah menikah itu, kata Rasulullah, imannya baru separuh. Benar, agamanya itu baru separuh. Tujuan menikah pertama itu untuk menyempurnakan iman, bukan karena takut ya, teman-teman. Bukan karena takut lagi menjelang negara, karena biasanya ada di barang, si antara rahim itu ada pertanyaan lalu di orang jomblo. Ya, bukan karena desakan orang tua dan sebagainya, tapi menikah itu untuk Allah, untuk menyempurnakan iman. Nah, saya ilangkan antara semua yang jomblo-jomblo ganti hari ini, semoga 2020 ganti status. Amin. Amin. Saya bilang, setelah gajian, ya, temannya lupa, ya. Alhamdulillah. Makanya saya nggak persiapan apa-apa, ya. Nggak persiapan komo, ya. Nggak siap, ya, macam-macam. Tapi, insya Allah, semoga hang it up. Apa? Harbi semula saya ini ke hang, ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Bahagia di dunia bersama, di surga. Ini kan cita-cita kita semua, ya. Kita hidup di dunia cuma tujuannya itu. Bahagia di dunia, ya. Nah, ini juga bahagia di surga. Nah, itu aja sebenarnya. Makanya kalau kata orang tua kita, ada sebuah doa, ya. Kalau kata orang tua saya, sama yang guru-guru saya itu, menyebut doa ini sebagai doa sebuah jaga. Ya. Mungkin kalau teman-teman semua apa menamakannya. Mungkin orang tua kita bilang ini doa sebuah jaga. Ya, doa yang pasti kita hampel banget sejak anak kita play groom saja sudah apa. Ini doa pertama. Doa kedua, setelah memilih wali-wali dahia, biasanya satu burung aja lho obana kita. Ya, obana adina di dunia hasanan. Wafir al miroti hasanan. Wafir al miroti hasanam. Wafir al miroti hasanam. Wafir al miroti hasanam. Saya pernah kanya, kenapa abah, teman-teman guru saya, kenapa abah ini namanya doa sebuah jaga. Karena beliau doa ini mewakili seluruh keinginan kita selama hidup di dunia. Coba kita bahas nanti yang berlaku lagi. Tidak, kalau tiap hari kita baca ya. Tapi kita akan belajar jarang baru. Apa makna dari beli itu yang luar biasa ya. Obana adina. Wahai Tuhan kami beri tangan kepada kami. Di dunia, di dalam dunia ini. Hasanan. Apa? Kebaikan. Wafir al miroti hasanan. Kebaikan. Kebahagiaan juga. Wakina. Adina. Dan jawabkan kami dari api neraka. Bahagia di dunia, dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat, masuk surga, terbebas dari api neraka. Sudah cukup. 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 Cukup banget. Cukup bingit. Saya berkata. Aja menang. Cukup. Cukup. Bahagia di dunia, dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat, bebas dari api neraka. Bahagia sudah cukup dengan tiga ribu saja. Tapi kan Pak Ustaz, tempennya ini, itu, itu semua turunannya. Makanya saya suka bilang ke teman-teman muda yang gak hafal banyak doa. Kan doanya itu, Pak Ustaz, doa lu pas bayar utang. Pak Ustaz, doa untuk tidak menjoglu lagi. Pak Ustaz, segala macam. Memang doanya ada spesifik. Namun saya bilang, kalau susah hafal doanya, dan setengah hang dulu, atau penggirnya penggir satu masih ya. Apa doanya gampang yang anda sering ucapkan tiap hari, yang sudah di luar kepala. Apa itu, Rabbana? Adina di dunia, Hasan. Wabwil ahli, Hasan. Wabwina. Ini mewakili semua keinginan kita. Pak Ustaz pengen anak soleh, Rabbana Adina. Walaupun doanya Rabbana Adina. Doanya selesai ya. Tapi kalau mau, doa umum Rabbana Adina. Kenapa? Karena anak soleh adalah bagian dari kebaikan di dunia. Dan akhirnya. Itu dua-duanya. Pak Ustaz yang dapat cuami, yang ganteng, yang cakep, yang soleh, yang kaya, yang pintar, segala macam gitu. Kalau apa-apa, kalau doanya begitu ya. Doanya apa Pak Ustaz? Ya, harus Rabbana Adina ajalah. Karena itu juga bagian dari kebaikan. Ini apa? By the way. Kalau doa begitu enggak? Kalau yang mau coba. Enggak apa-apa. Ya, asal jangan bersuami ya. Cukup doanya jangan gitu. Dulu pas lagi jauh berdoa. Doanya begitu enggak apa-apa. Makanya pas selama masih jauh berdoa gini. Maksimalkan doanya. Kalau doa jangan anggung. Pak Ustaz udah saya matau diri, Pak Ustaz. Eh, doa mah gratis neng. Nah, iya. Doanya jangan-jangan anggung. Maksimalin. Allah enggak marah kok. Allah enggak marah. Nanti pada saat eksekusi dari Allah dikasihnya apa, kita nerima. Nah, sebelum dikasih, ya doanya yang maksimal. Doa masih gratis. Doa masih enggak bayar. Makanya kalau doa, doa akan biasanya doanya harus yang sebaiknya dan seperpek mungkin. Nanti dapatnya apa, harus diterima. Ya Allah, aku ingin. Laki-laki yang soleh. Ya Allah, amin. Terima kasih. Ya Allah, aku ingin banyak raya-raya. Ya Allah, amin. Ya Allah ingin datang. Boleh semua didoakan. Silahkan. Nanti dikabulkannya yang mana. Baru kita kerema. Ya gitu. Ini kan. Saya tahu ya. Karena zaman saya ini juga selain orang-orang yang banyak. Banyak itu kan anak-anak yang berwati. Kalau doa, susah maksa biasanya. Ya Allah. Aku ingin. Yang kaya. Yang pinter. Kalau bisa. Anak. Orang hebat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah. Ketika dia sudah suka sama seseorang. Misalkan hatinya tertambat sama-sama laki-laki. Akhwat itu biasanya doa. Ya Allah. Aku ingin yang terbaik. Ya Allah. Terbaik menurutmu. Ya Allah. Kalau bisa, dia. Ya Allah. Kalau bisa, dia. Ya Allah. Kalau bisa, dia. Kalau orang lain yang terbaik buat aku. Ya Allah. Kalau bisa, orang lain itu dia. Ya Allah. Kalau dia sudah punya pasangan. Ya Allah. Putuskan. Soalnya dia sudah punya istri. Allah. Matiin. Jangan. Kalau doa boleh banyak tapi jangan naksa. Ini naksa. Ini doa jumlah hati. Jangan. Jangan naksa ya. Kalau memang Anda menyukai seorang. Dan dia sudah terikat dengan orang lain itu. Tidak apa-apa. Karena kadang-kadang yang baik menurut istri istri. Itu belum tentu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu ya. Bisa jadi bahkan kejombloan Anda itu juga baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala saat ini. Loh. Bisa apa Ustaz. Kan kalau bukannya ada pasangan itu bisa menambah kualitas keimanan. Ya. Tapi mungkin Allah masih senang dengar curhatan kamu di sepertiga malam. Bahkan biasanya pada jomblo hati itu. Terima malamnya kenceng. Bidah. Oh. Kiang mulai udah pernah afsen. Tahan judul ga pernah afsen. Dia dua ga pernah afsen. Allah tau afsen. Sangat ini. Ahmad pun masih banyak hajar nih pengen nabar jomblo. Biang hal ini kiang mulai. Kalo kurut piang mulai. Kalo ada 23 dia sendiri ini. Kalo. Kalo memang dia lagi semangat semangat. Kalonya cuma 11 dukung ya. Nah Allah tahu ini tipe orang Ini kalau dikabulir hajatnya Ini suka tuh paribadahnya Kan sebahagian besar kita begitu Ketika ada maunya kita Dekat sama Allah SWT Ketika banyak pengen Ketakorukil Allah Semasa Allah itu dekat dengan kita Ketika kita ada maunya Namun ketika kemauan kita Hajar kita diberikan Allah SWT Mulailah kita berjauh Jadi berbaik sahkan kepada Allah Ketika aja kita belum dikabulkan Boleh jadi kita ini Kata Allah Aku masih senang mendengarkan Jangan-jangan kabur Analominya sederhana Kalau Bapak Ibu sekalian Di jalan Di jalan jaksa Jalan jaksa itu namanya raji Misalkan ada pengamen raji Suaranya kayak marah kompeng Bawa pas ketot dari kayu Kalau lagunya itu lagunya Dua di perstarutan Dua dapak 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 Gitu ya Udah kita juga kaca Kasih uang duar bukerak Supaya selesai Ya pergi meninggalkan kita Udah kan kaku-kaku dulu Begitakan ya Nah ketika ada seorang penyanyi suaranya bagus apalagi pemainan lagu-lagu kenangan kita sama si dia Masya Allah Mas, ya mas itu lagunya saya kaldu Stank ending lama-lamain Allah pun demikian ketika ada hamba yang sudah tidak disukai Allah s.w.t itu langsung dikasih dah aku tidak mau lagi denger intian karena udah gak suka sama hamba tersebut suaranya rombing dan sebagainya ketika ada hamba yang curhat dengan sangat merduk dengan sangat musyuk entabnya 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 sekalinya dikasih insya Allah diberikan itulah baik sangkan kita sama Allah s.w.t yang judul cahaya tetap saja nah cukup cukup ini sampai berapa bu? tiga anak musyuk waktu itu prolog setengah jauh ini saya kira saya mau begitu baik karena temanya tentang kebahagiaan saya akan membawakan sebuah intrisari dari perkataan seorang sahabat namanya Abdullah anaknya Abbas ya Abdullah anaknya Abbas dikenal Abdullah Ibnu Abbas lebih suka dipanggil Ibnu Abbas beliau ini Masya Allah seorang yang dari kecilnya sudah aman sangat-sangat pintar ya pintar baga punya anak ya ceritanya dari zaman kecil sama bapaknya Abbas mamanya Nabi itu sering diajak datang pengajian Nabi ya jadi ibu-ibu kalau bawa pengajian ke anak gak apa-apa bu dibiasakan untuk mengenal situasi kajian ya itu dari kecil sudah ikut pengajian Nabi umur 9 tahun ini saksim seanaknya comel gitu ya pintar baga banyak ngomong dia padahal gak nulis setiap apa yang Nabi ucapkan dia bisa diluangkan sama Nabi pika kebahagiaan Allahummafakfi mufid dinu alimun ta'wil ya Allah pakihkan anak ini dalam agama dan berikan kemampuan kepadanya untuk mentakwil ta'wil itu menerjemahkan semua itu kita ke kisah ada ayat pusat ya ta'wilnya bisa sampai umur 15 tahun ketika Rasulullah Fad umurnya baru 15 tahun langsung dijadikan mufti mufti itu akan pemberi patwa jadi sahabat-sahabat yang selainnya untuk abu bakar rumah muslim alih kalau nanya masalah agama gak tahu nanyanya itu ke anak umur 15 tahun namanya Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Masya Allahnya orang solat pinta orang kerdas kata Abdullah Ibn Abbas ada 7 indikal perkebahagiaan kalau kena perkebahagiaan ini ada 7 saya akan coba selesaikan kalau tidak berarti dibuang 2 sesi yang pertama baik kunci kebahagiaan yang luar adalah kolbun syahirun kolbun syahirun hati yang bersyukur itu kunci kebahagiaan segala macam kebahagiaan itu diawali dengan hati yang berjubur Masya Allah semua yang kita capai hari ini semua yang kita dapat di hari ini akan semua menjadi indah kalau disertai dengan rasa ber termasuk jadi jomblo berjubur saja jomblo lain jomblo lain oh ustaz yang lainnya bapak ustaz dihabis apa yang mau dibully yang lain eh jomblo sedikit rahasia buat anda semua kalau sering dibully karena bukan saya aja yang suka membuli jomblo semua ustaz rata-rata senang sama membuli jomblo saya ingat cerita kalau kita ngumpul-ngumpul siapa target bulian kita hari ini pasti jomblo jomblo ketika anda dibully itu Masya Allah ketika anda memahasakan terus jomblo jomblo bersyukur apapun kondisi kita hari ini dalam kondisi apapun sedang dalam keadaan sulit dalam keadaan susah ataupun bahagia semua bersyukur Masya Allah karena itu semua kebaikan buat kita gitu jadi orang beriman itu kata Rasul semua urusan itu kebaikan dan jadi pahala ini Masya Allah ini nggak dipunyai sama umat lain dan ini hadisnya sop kita harus siap bikin ya ajaban lil amril mubin suku ajib urusan orang-orang yang beriman ajib ajib itu kalau kita makan ajib gitu ya apa itu? amazing kalau kata tukur ya luar biasa pokoknya keren ajaban lil amril mubin sungguh keren urusan orang-orang yang beriman kata Rasul begitu inna amrawullahu khair semua urusannya itu kebaikan buatnya itu kata Rasulullah SAW walaikah walaiksa za'kali ahadid illa lil mubin dan ini nggak dimiliki nggak dipunyai kecuali oleh orang beriman jadi orang di luar kita itu nggak kayak begini kalau kita semuanya ajib urusannya gitu ya walaiksa za'kali ahadid illa lil mubin ini hanya spesial dimiliki orang beriman in aso badu soho syakawo dapat kebahagiaan kenikmatan suatu yang mengenakan hati ini ya dapat jodoh si jodoh ibu dapat terlihat lima gitu ya abis ketawai bantunya dapat rumah mewah yang masuk linda dalam hidup berosur ya pokoknya suatu yang mengenakan hati lah happy lah gitu lah dia syakawo bersyukur bahkan khairullah maka itu pun kebaikan baginya pahala buahnya enak bener kita ini sebagainya wakin aso badu dorok dapat musibah sesuatu yang tidak mengenakan hati ya baru ditolak lamarannya atau ditikut temennya atau ditikut selingkuh kalau di pelajangannya bukan sesuatu yang tidak mengenakan hati lah sesuatu yang membuat terdiri miris bersayang-sayang terdiri miris dia soba rober bersabar karena khairullah itu pun baik baginya jadi orang beriman ibu dalam kondisi apapun itu kebaikan buat dia laki kaya itu kebaikan sedang miskin kenapa ya karena dua-duanya adalah ujian nah saya berbicara lagi kalau dua-duanya ujian pilih di uji pakai apa walaupun saya tahu jawabannya pilih di uji pakai apa kekayaan atau kemiskinan saya ulangi lagi sebelum di jawab saya kasih prolo dulu nanti semoga menjadi visi-visi ini Rasulullah dan para sahabat itu doanya pengen miskin Rasulullah pernah berdoa ya Allah jadikanlah aku orang miskin matikan aku bersama orang-orang miskin dan nanti bangkitkan aku pula dengan orang-orang miskin gitu kata Rasulullah tuh ya ditampung-tampung ditampung ini saya baru mengalui jawaban yang kedua para sahabat Rasulullah SAW itu saking pengen miskinnya mereka tuh kalau sedekahnya beruntah wah sedekahnya beruntah kalau sedekah itu jorak-jorak udah gak mikir pernah dalam sebelum perang tabuk sahabat mulia namanya Usman bin Affan beliau mensedekahkan seratus ekor untang seratus ekor untang dengan hari ini mungkin dua puluh juta kali seratus cuma ya dua miliar ya Rasulullah dua miliar enak banget ya dua miliar gampang kalau kita kan dua ribu ya kalau Usman dua M orang kaya kalau sedekah itu dua M tuh receh Masya Allah ya dua miliar nah ini sahabat yang lain ini ngiri sama Usman ngiri bukan ngiri sirif juga ya tapi ya Allah ini kita nih ibadah sama sholatnya sama kuatnya sama jihad sama tapi aku tidak pernah bisa seperti Usman yang infaknya itu jor-jorang pengenlah aku sekalian kali-kalinya ingin infaknya Usman nah hari itu Umar pengen melebihi infaknya Usman dan menghadap Rasulullah setelah ya Rasulullah ya Allah aku ini udah capek di kalahin dulu sama Usman dalam kalp sedekah yang aku sekali-kali udah pengen ampun ini bahasa saya ya kepada saya ini ngomong-ngomong kira-kira begitu kalau aku pengen kali-kali ingin infak silahkan aku punya kebunan luas darah Allah separuh harta aku itu separuh kebunan luas aku sedekatan aku infakkan yang bisa berikan Masya Allah bisa berikan Masya Allah Umar senang hari itu dia bisa kelebihi infaknya seserah tapi senangnya udah lama udah happy jokeng-jokeng gitu kalian pokoknya senang lah bisa kelebihi infaknya semangat ya karena mereka tuh dalam kebaikan itu masih lebih kurang kayak lomba-lomba dalam kebaikan belum lama dia happy senang begitu eh datang sahabat atau lagi kurus orangnya Masya Allah orangnya itu kalau pakai sarung buruk dua-dua orang kurus benar orangnya Bapak anaknya Albu Ohapa yang namanya kita kenal Albu Bapak Masya Allah itu kata Rasulullah Bu tentang mengubahkan jika seluruh manusia di buka bumi ini imannya ditimbang disimpan di sebelah kiri dan imannya Albu disimpan di sebelah kanan ditimbang itu masih berat imannya Albu satu-satunya orang yang membenarkan tak kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa keserah karena itu yang terlihatnya hasilnya benar sedangkan ya Rasulullah ya Bapak ada apa aku dengar Ufman ngasih dua umat ngasih separuh harga ya walaupun itu Bismillahirrahmanirrahim hari ini aku mau ikut seluruh aku untuk tidak bisa berilah begitu kata bu bakar lalu apa yang kau tinggalkan untuk anak dan tua kamu aku tinggalkan Allah dan Rasulullah bisa kan kita sekarang kayak begitu ibu masuk ke masjid apa ada di sini Kali Tihad ya Masjid Kali Tihad seperti ini kan Kali TKM Bismillahirrahmanirrahim hari ini saya meneritakan seluruh harga saya untuk masjid Al Tihad begitu Kali Tihad nanti kamu tinggalkan apa buat keluarga kamu aku tinggalkan Allah dan Tuhan yang kalau ditanggungin si amanah dari ini gak ada orang yang se-level sahabat dari infak 2 miliar ke jarak kecuali ngasih separuh harta apalagi sepenuh harta hampir tidak mungkin tapi itu pernah dijombongkan sama sahabat infaknya brutal kenapa mereka pengen berlomba-lomba menghabiskan uangnya pengen nanti mati dalam keadaan miskin gak meninggalkan apa-apa karena mereka tahu harta yang mereka tinggalkan itu bakal jadi rebutan yang diwarisi tuh wahai orang kaya ada disini ya orang kaya ada disini ya saya maaf saya kenapa yang kaya kenapa orang kaya mohon maaf harta anda itu hanya bisa dibawa mati kalau dititipkan ya kan kalau yang sekarang bawa panggilan depositor 20 miliar ya rumah mewah mobil dan segala macemnya itu udah bisa dibawa kurang bisa dibawa kalau itu semua dikonversi menjadi tabungan akhirat caranya ditipin kita ini kalau bersedekah ini bukan nasi loh nitip nitip ke masjid nitip ke panjah suhan rumah kur'an kodok yatim itu nitip sejatinya itu nitip nitip itu nitip harta yang nanti akan kita ambil di akhirat masya Allah itu sejatinya harta kita mobil kita yang banyak itu cuman sampai pelataran kuburan doang setelah itu balik ke rumah ya anak kita istri kita sedih lah bapak misalkan meninggal dunia pak anak nanti istri merauh-rauh nanti papali udah tiga hari pak ya tiga hari sedih hari keempat anak nanya ke mamanya ma papa nih sulat-sulat benarga dimana ya ma itu BPKB dimana ya ma eh kamu ini masih tiga hari belanya BPKB kalau mobil atas sama orang mati gak bisa jadi harus dibalik nama tuh ya mobil yang kita tinggalkan kalau kita dikonversi menjadi amal soleh maka menjadi rebutan kalau ahli warisnya orang beriman kalau ahli warisnya orang baik-baik banyak diantara masyarakat kita yang ahli warisnya itu gak beriman akhirnya buntuk-buntuk ngomongan maka sampai ada yang bunuh-bunuh gara-gara harta ada gak ada itu disini atau jadisnya azab para perjudi warisan ada itu ya kayaknya begitu jadi azab ada itu ada itu ada 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 baik teman-teman semua jadi begitu ya ketika harganya kita konversi dalam amal soleh maka itulah menjadi karna kita sembuhnya nanti di akhirat Treat ingin Allah 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 jadi ini wakunya itu buta sahabat kau suruh pengen pengen miskin sampai kita yang paling fenomenal dia ternyata semua sahabat yang dihidup pada zaman beliau sebelum hijrah sudah kaya sudah menjadi pengeluh merati maka pokoknya orang kaya ketika ada seruwan hijrah ini hebat orang beriman samina wa atona itu harta semua di muka dia tinggal nggak dibawa sama sekali seruwan hijrah itu nggak mikir-mikir Rasulullah kok hijrah sih nanti harta ke gimana nggak begitu samina atau anak dengan tak kan itu prinsip orang beriman nggak pakai mikir-mikir ditinggalkan semua harta di maka dia pergi ke Madinah hanya pakai jati yang menempel di badan Masya Allah orang kaya tinggal di Sumatera sampai di Madinah Rasulullah itu kan pemimpin yang amat sangat bijaksana beliau persaudarakan muhajirin dan asol tapi yang selevel yang apa setipe sepukuh begitu ada ahli perang dia persaudarakan sama ahli perang ada orang ilmu ahli ilmu beliau persaudarakan dengan ahli ilmu juga nah ada ahli bisnis nih orang kaya orang merah dia persaudarakan juga dengan orang kaya juga ceritanya Abdul Rahman kebagian saudara orang paling kaya di Madinah namanya Sa'ad bin Rabi ya Sa'ad bin Rabi itu saat orang paling kaya di Madinah Allah tanya banyak istrinya banyak ya setelah bersaudarakan dia menghampiri Abdul Rahman bin Awu Oh hai Abdul Rahman bin Awu hari ini Allah dan Rasulnya telah mempersaudarakan kita karena itu mulai saat ini separoh hartaku menjadi milikku istri bubannya cantik-cantik lagi tahun tujuh siapa mau aku keraikan komponitikahin kira-kira kalau suami ibu-ibu yang ditawari itu apa jawabannya asyik asyik ya betul bu yang itu jawabannya asyik Allah terima kasih saudaraku baik banget kamu kalau jawabannya orang rumah tapi Allah ini manusia spesial apa jawabannya beliau jajah Allah baik saudara-baiksa terima kasih atas penawaran yang luar biasa ini aku tidak bisa menerimanya dia punya apa-apa mari kita bahas biar bagi adat terikutnya gila nih di Jipinang nomor satu itu kemampuan kita untuk tidak memintaku dan menerima secara gratis dari orang lain ya apa-apa sifat apa-apa tidak mengulang tak usah cukuplah kau tunjukkan kepadaku dimana retaknya pasaran itu ditawarin harga warna separuh ditawarin wanita istrinya malah minta pasar tapi karena orang terlanjur raya enggak lama di pasar tiga bulan di pasar jadi orang kaya nomor tiga di Madinah Masya Allah tiga bulan usaha dipasar jadi orang paling kaya nomor tiga hantanya kata-kata sejarah itu 80.000 dinar tiga bulan usaha dipasar Madinah dapat 80.000 dinar satu dinar zaman namanya tiga juta poin masnya tiga juta kalau 80.000 berapa 240.000 miliar tiga bulan usaha dapat 240 miliar kita tiga bulan usaha 240.000 itu lebih para sahabat yang berniaga sangat kita yang berniaga nanti kapan-kapan kalau ada materinya saya mau nyampaikan ke Sibu Gus Murchi bagaimana kaya ala Al-Ghulur Mabilah Masya Allah beliau itu kalau sedekahnya kan brutal ya makanya Allah pun ngasih ke harkata Abdul Rahman itu tertanggung-tanggung tiga bulan dapat 240 miliar sampai kapaknya itu kapak emas setahun berusaha di Madinah sudah jadi orang kaya nomor tersanggung itu Abdul Rahman bin Haul pengen miskin tapi cinta suatu ketika ini yang terbelakang keinginan dulu Abdul Rahman itu membawa kapilah dagang dari syaf 700 ekor untang plus isi-isinya ada perhiasan ada permadaan itu segala macam pokoknya kapilah dagang satu ontai itu bisa bawa satu utang misalkan ya itu ada 700 ekor untang sampai-sampai datangan kapilah itu para sahabat bilang ini ada serangan dari kaum musliqin tapi deru ontai itu kan banyak banget ya 700 ini ada apa nih siapa yang menyerang kita lagi bukan ini bukan serangan pasukan musuh tapi ini kapilah dagangnya Abdul Rahman bin Haul tapi Ma'lisya memanggil bahaya Abdul Rahman bin Haul ya benarkah di 200 ekor untang dan isi-isi ini kapilah dagang milikmu ya benar cerita mungkin Aisyah yang dia tahu dan Anda tahu dulu Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepadaku di antara sepuluh sahabatnya yang dijaminkan surga engkau yang paling lama maksudnya lho kok bisa begitu mulut-mulut ini dia karena engkau harganya paling banyak setelah diomongin begitu nangis itu akurangan nggak enak makan nggak enak milik yang sudah kalau begitu detik ini aku impakkan 700 ekor untang plus isi-isinya untuk seluruh penduduk Madinah sampai-sampai semua kebagian termasuk orang paling kaya yang berdua Usman bin Afan kebagian 1,2 miliar ditanya Usman kok masih diambil juga apa juga beliau aku ambil harta milik Abdul Rahman karena aku tahu harta ini sumbernya halal harta ini penuh keberkahan ya teman-teman semua kalau ada orang kaya memang orang soleh dan dia punya harta dihubungi makanan makan yang banyak ya bener ini dicontohkan pada ulang masalah ya kalau ada orang yang soleh dihidangkan makanan dijamu makanan makan yang banyak karena harta dijamin halal dan penuh keberkahan ceritanya begini ceritanya Biasa burung ini ini Alhamdulillah ya oke imam Muhammad Idruss al-Syafi'i kita berarti imam saya begini beliau itu ulama yang luar biasa nyangan di sepuluh tahun luar biasa segalanya tujuh tahun sudah hafal hafal ratusan ribu hadis walaqbulan rahmat orang itu menghadapkan Al-Qur'an sehari dua kali dua kali sehari kita setengah aja sebulan berapa enggak datang ya beliau dua kali datang sehari pada sebulan itu sepuluh kali udah jangan ditanya masalah kesolehannya kewarohannya sepuluh anaknya perfecto lah sempurna lah pokoknya ketika itu beliau datang ke rumahnya Imam Ahmad muridnya Imam Ahmad datang ke rumahnya dihidangkan makanan soalnya Imam Ahmad ya berserta keluarganya ada anak Imam Ahmad ada istrinya ada makanan banyak itu imam syafi'i mohon maaf makannya semuanya seperti orang sempat makan banyak sampai ada bekas-bekasan bercerai meh-remeh semuanya tuh semua di pemutih sama dia dimakan anaknya bingung nanya sama bapaknya Pak ini katanya belum besar kita orangnya juga walau alamnya baik kok makannya kok gara sedih tuh segera sepuluh cuman banget gitu itu mungkin kata-kata kayak gitu ya kata bapaknya gue sendiri aja aku nggak berhenti juga ngomongnya nanya sama ngamik-ngamik oh si pengakunan ya ampura gitu ya maaf sorry the body sorry ini mau nanya boleh ya jangan tersinggung ya ya jangan baper ya jangan jadungan ke polisi jangan ya 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 jangan-jangan berhasil ya ya nggak apa kata ngomong-ngomong ini gini loh tadi kan kita makan tadi makan kan santuy boleh as biasa itu bahasa saya ya itu kira-kira ngomong-ngomong makan biasa-biasa aja ya tapi kok saya lihat anda nih makanan beraget segitu ya setelah semua dihati nampingnya begitu emang gitu ya ajak makanan yang bisa ya enggak begitu bro tapi kalau anda demikian saya tahu nih bapakmu nih mengakman orang soleh semua harta yang berasal dari itu halal dan barokah termasuk makanannya karena itu aku tidak mau kehilangan setitipun makanan yang penuh keberdekaan itu makannya ngomong-ngomong-ngomong itu jadi besok kalau ada orang soleh terakhir makan itu jangan tersisalkan ya kalau belum bahkan nggak bisa disini tapi diakini keberkahannya orang soleh menjamu anda itu spesial karena semuanya penuh keberkahan itu karena zaman dulu temen-temen saya itu sering ngalah berkah sama kiri ngalah berkah itu bukan kita mempulpuskan saya tapi kita mohon keberkahan dari guru kita penting loh kenapa guru itu harus dimuliakan gurunya mah dimuliakan kita mah biasa aja bu saya ingin naik ojek agak sering bu enggak masalah tapi mohon maaf karena guru saya pernah belajar kalau belajar itu harus memuliakan guru ketika kita memuliakan guru disitulah ada keberkahan termasuk mohon maaf ini emak-emaknya saya tahu punya anak sekolah kan punya anak sekolah di sekolah keberkahan terlalu misalkan ya harganya maksudnya mahal saya ngomong gini karena saya itu punya sekolah ini saya tahu ya cernyata bodoh-bodoh saya ketika diperlakukan sama orang tua mohon maaf ada yang bagus ada yang baik ada tapi juga banyak orang tua yang suka mencacimaki mohon maaf tapi tadi sih agak ras agak kasar sama buruk-buruknya seakan-akan mereka itu ayah gua kan ada banyak mahal berikan servis yang maksimal untuk aku dan anakku itu jadi proses transaksional kayak begitu ini enggak bagus yang bisa jadi yang terjadi adalah akhirnya guru itu menjadi pelayan buat orang tua dan anaknya kalau misalkan guru dilaporkan kekuayasan saya juga mendapati pengaduan itu Ustadz ini anak buahnya ini gini-gini padahal setelah saya tanya tidak semua kesalahan guru ada juga orang tua itu yang kadang-kadang tidak tahu sifat masa Wadab sebelas malam nanya tabler anaknya udah tabler anak itu enggak ada loh di tas Budha ngelianda ini yang panjangnya tetap berwetit termenai yang botol minum ya ya kita gitu ya Wadab sebelas malam nanya tabler botol minum eh nggak ada besok lagi budur kan juga punya keluarga punya anak punya suami gitu kan ya ini kayak kayak begitu sampai ada di sekolah ada pengaduan anak-anak yang suka lupa ibu ini mona saya kan juga praktik pendidikan saya maksudnya nggak tahu tidak semua anak itu polos pasti jujur belum tentu anak itu polos dan kadang-kadang banyak orang tua kemakan sama umum anak-anak di hadiah even itu anak dibawah 10 tahun tuh anak jaman sekarang 7 tahun udah pernah dipunyai ya bener 10 juta sudah lirai kok itu sudah seperti habit gue sampai ada orang tua sering memakan akhirnya kita politikasi saya harus sebagai yang pijak gitu lah ya misalkan anak bisa dijubit bener lah dijubit kita kan tes enggak kok Ustaz cuma disuntuh sayang tapi dibilang kan dijubit tanya teman-teman yang lain enggak kok ibu ini baik kalau keadaan itu menyoleh ke ruang dia nyoleh tersebut dijubit jadi orang tuanya kemakan pengaduan anaknya marah-marah ke pihak sekolah dan kalau yayasan itu lah maka langsung dipecat itu buru padahal itu menolak doang begini hari ini banyak orang tidak memuliakan burunya karena mohon maaf sudah merasa membayar mahal ke sekolah sehingga buru itu seperti pelayan buat anak-anak kita dan dia hilanglah keberkahan akhirnya anak kita sekolah mahal ilmunya nggak dapat kenapa? karena nggak memuliakan burunya saya ngomong gini karena sudah 16 tahun punya sekolah saya tahu banget suka ada orang tua melayu sekolah sudah KPA di rumah sudah sekolah macam sudah cuma kok anak saya sholat susah maji susah suka membayar orang tua apa sih penyebabnya? apa salah sekolahnya? apa salah guru sebagainya? nggak ada yang salah sama sekolahnya sama gurunya semua nggak ada yang salah coba yang pertama C Bapak ibu pernah lihat mas makan anak ibu bapak dengan anak betul yang kedua kalau anaknya nggak dapat ilmunya pernah nggak menyakiti hati guru itu yang seharusnya makanya bagi sekolah kalau mau dapat ilmu dari guru itu muliakan gurunya gurunya tidak mau dimuliakan biasa saja kita namun yang butuh memuliakan guru itu gurunya gurunya dulu zaman saya itu kalau mau ngalak berkas sama dia dia itu merangkak-langkak mau cip tangan dia itu oh apalah lebih baik ya terserah dia lebih baik juga tapi kita lah mencari berkahnya gurunya penting memperlihatkan guru ya gurunya mah nggak mau dimuliakan Pak Ustadz itu biasa saja kok tapi ketika ada murid memperlakukan gurunya dengan istimewa maka disitulah dicurut keberkahan ya ya walaupun syahirun arti yang bersyukur syukur itu ada beberapa macam yang pertama syukur dari hati ya ini hati kita bersyukur itu caranya bagaimana selalu berbaik sangka atas ketatapan Allah subhanahu wa ta'ala baik sangka aja apapun yang terjadi sama kehidupan kita baik sangka aja pokoknya itu syukur dengan hati nggak pernah dengan yang buruk sangkai Allah kayaknya Allah nggak sayang lagi sama aku deh kok udah seumur gini masih jomblo-jomblo kok udah seumur gini teman-teman aku sudah gendong anak aku masih kata begini jangan seperti itu baik sangka mungkin dengan hujung lo ada bisa lebih luas waktunya ya lebih taat ibadahnya lebih sering ngajinya di bagian pasti ada di bagian semuanya ya yang kedua syukur dengan pelisan ya bagaimana caranya terus yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan tujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini membiasakan heavy juga apalagi sama orang yang latah ya makanya kalau kau latah boleh belajar latahnya yang positif kalau latah di sini biasakanlah sering bersikir semoga latah yang keluar itu bersikir ya kalau di kampung ini bicaranya guru saya kalau kita kan bersikir ya di kampung itu ada orang latah suka yasinan kalau latahnya yasin ya kan latah yasin wow keren panjang bener ya gitu ya jadi karena lidah ini terbiasa apa yang kita ucapain hari-hari ya untuk membuat sebuah heavy ini harus di harus dibuat program pokoknya saya harus mengomong yang baik terus yang keluar dari isan saya itu harus yang baik jangan mati-mati jangan sumpah serapan apalagi kata-kata yang kotoran sebagainya jauh-jauh itu ya kan ini bagian dari keimanan loh rasul ngukur keimanan itu pakai cara-cara yang sederhana makanya yuminu billahi wa yawmil akhir kata rasul barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan menyakiti ketangga yang pertama kumpulan keimanan diukur pakai tidak menyakiti ketangga ketangga itu coba orang-orang terdekat dalam hidup kita termasuk teman-teman pengajian ini ketangga juga nih ini kan pada kenal semua dah kenal kan disini ya kenal lalu gimana mau sering menyayangi loh kenal lalu kenal lalu ya sapa kanan kiri kan bisa kalau pakai saling menijak gitu ya tidak punya gigi tetangga itu ukuran keimanan yang kedua makanya yuminu billahi wa yawmil akhir wal yukrim doifahu keimanan diukur bagaimana kita memperlakukan memuliakan tamu sederhana lo sederhana io sudah satu gak nyami diterima dua memuliakan kamu tadi saya kesini dinekut sama bukira dibawah ke pemakan alhamdulillah dimuliakan sekarang dimuliakan dengan 3 gelas mana makanan yang gak ada memuliakan rambu jadi ibu, bapak sekalian kalau nanti mau ngetes iman kemennya hampir ke rumahnya bertakut ke rumahnya lihat apain dia situ tapi kalau memang dia kondisinya gak mampu dapat air full alhamdulillah tapi kalau rumahnya kaya istana dapat air mineral ngisi sendiri di galet tekan di kestang berkosong place waste jadi memuliakan tamu itu bagian dari keimanan yang ketiga iman diukur bagaimana kita menyambungkan dari silatuh akhir jangan diputuskan ini sudah begini, sudah silatuh akhir begini Masya Allah orang yang suka melumbu silatuh rahim itu iman yang dipertanyakan hobinya berantem, berdebat pokoknya kalau gak sehariku juniper kayaknya gak gak puas gitu lu juniper gak? julit, nyinjir, baper tambah julit peres julit, nyinjir, baper, teko dan resep itu nyinjir jaman kalau follow saya pasti tau lah istilah-istilah dari saya itu gak dilapus gak ada ya namusul wahai gitu ya yang terakhir iman diukur makanya iman itu diukur bagaimana kita bisa berkata baik kalau udah bisa mendingan di jadi orang yang imannya baik itu kata-katanya diatur yang keluar dari sendiri semua kata-katanya baik semuanya kalau mau ngomong mikir ini ngomong saya setelah itu benar bermanfaat tidak ini gawatnya suka ngomong itu domennya mama ya domennya mama kalau kata sekolah cowok itu kan paling sehari itu 6.000 sampai 7.000 kata dia keluar dari mulutnya tapi kalau cewek itu 12.000 sampai 18.000 kata dua kali lipat ngomongnya cowok suami orang ngomong mama oh iya mama mama itu memang domennya dewek suka bicara nah kalau sudah tahu begini maka tolong perkataan aja itu di bener supaya bisa jadi pahala gitu ya ngomong yang baik-baik karena penyebab terangkap perempuan itu kan dua apa yang pertama tidak saat sama suaminya yang kedua risan tidak bisa dibalisan jadi ya kontrol perkataannya kontrol termasuk kontrol tulisannya ya di media sosial juga ya dilaporin nanti kan ekor gitu ya jadi teman-teman semua di kontrol tulisannya itu syukur dengan risan eh syukur dengan apa tadi kan hati risannya ketika bersyukur dengan perbuatan dengan amal amal soleh setelah hati kita bersyukur risan kita bersyukur yang ketiga dipraktekan dengan amal soleh kita tidak cukup hanya sekedar ya Allah terima kasih atas anugerah yang memberikan praktekan dengan cara apa ibadah manifestasi dari semua kesyukuran kita adalah ibadah ya sudah tahu kita ini punya rumah besar ya Allah rumah panggung besar banget ya pakailah untuk tempat pengajian seperti ini Masya Allah sudah tahu mobil kita berani yang sumbang ini dua buatan pilihan begitu kan sudah tahu harta kita banyak ya lipatkan semua sebagian diatur supaya kita ini bisa memanifestasi kesyukuran kita dengan perbuatan tidak hanya NATO kita ini langsung praktek langsung praktek jadi itu syukur dengan dengan perbuatan baik itu kodimun syahirun terakhir tentang kodimun syahirun ada sebuah rupusan sederhana kalau kita mau menjadi orang sukses dunia akhirat surah nomor 14 ayat 7 kalau kita mau sukses mau nambah hartanya nampak kebaikan keberkahannya nanti dibuka di surah 14 ayat 7 posisi sebelah kanan paling bawah kalau tidak itu saya tidak tahu bagaimana posisinya ya belum juga tadi berakhir berakhir ayat 7 itu dan saya minta dihapal dan sebagian sukses 14 ini harus dihapal ini rumus menjadi orang sukses jika bersyukur ditambah nikmatnya udah pastikan cukup bersyukur Allah tambah nikmatnya lisan kita kolbu kita aktivitas kita semua bersyukur Allah tambah nikmat namun sebaliknya walaikah pastuk inna aneh kita kalau kita kukur di balik-balaya adat Allah sama sendiri bersyukur ibu dapat bapak dapat ibu bersyukur ibu dapat bapak bersabar enggak ya saling bersyukur ya semua bersyukur baik itu nomor satu kan satu jam satu nomor ya nomor dua kunci kebahagiaan nomor dua adalah al-azwajin solehah atau noabbas istri atau bersuami sama saja yang soleh soleh pasangan yang soleh soleh itu adalah kunci kebahagiaan nomor dua luar biasa ya makanya kenapa saya sudah memotivasi joklat saudara meminta karena ada berbahagia yang kunci bahagia itu kan itu punya pasangan berarti kalau belum punya pasangan itu belum berbahagia sesuai dengan firma Allah subhanahu wa ta'ala disuruh wabarakat wa min ayat 30 ayat 30 ayat 21 ini kalau ibu dapat undangan biasanya suka ada di belakang undangan ini ayat undangan makanya kalau saya gak rekomendin ayat dipasang di undangan takutnya dibuang-bubang ini suka dicantumkan di belakang undangan nomor 30 surah ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala wabarakat wa min ayat ii ad-khalaf alam min amfusikum az-wajan litas gunu ilaiha dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dari tanda-tanda penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah diciptakan pasangan dari jenismu sendiri litas gunu ilaiha agar kamu cenderung sakinah kepadanya kita selalu cenderung cenderung bahagia cenderung sakinah jadi kita ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasangan agar kita ini bisa bahagia jadi pernikahan itu untuk bahagia kalau ibu menikah belum bahagia berarti menikah lagi tadi saya dapat ditipan masalah menikah lagi ini kan materinya umum-umum aja ya boleh ya ini lagi rame bener ya masalah menikah lagi ya kan video viral itu ya yaudah jangan buat videonya itu kemarin saya baru roadshow dari Banjar Garut Bang Adaran Tiamis ternyata ini orang Tiamis nah kira orang Malaysia jangan lupa ya sudah saya gak bahas masalah beliau terserah mau ngantar buka gak apa-apa saya akan bahas poligaminya ya gak apa-apa ya poligaminya gak masih berkaitan ya biar cukup 2 poinnya di sini baik ya oke poligami saya tanya ibu-ibu setuju poligami saya urangi ibu-ibu setuju poligami kenapa alasannya kemau eh polasannya manja bener takkan dari apa alasannya kalau 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 kenapa kenapa menolak poligami karena begini begini begitu begitu saya bisa terima kalau gak mau Pak Ustadz oh itu tidak bisa don't accept diterima lah apa alasannya kenapa poligami di yang satu saya tamput dua ayo para wanita ayo masya Allah kita ikhlas kasih belum bisa ikhlas saya terima ayo yang baik kasih kalau nanti suami jalannya milik berus bane bu ya boleh oke begini ya teman-teman semua terutama terutama kita tidak boleh menolak syariah poligami ya jangan menolak syariah poligami karena ini syariah ketentuan Allah gak boleh kita interupsi Allah semua setuju kecuali itu udah boleh islam ini kapal menyeluruh dakras mana ambil yang suka sombong yang suka buah yang gak suka gak bisa harus semua diambil kalau ibu mau tentang bagaimana suami memuliakan istri harus juga mau tentang syariah poligami menyetujui menyetujui itu bukan maul menyetujui ya oke jadi ibu tidak boleh menolak membenci apa ingat tidak boleh membenci syariah poligami ini bagian dari syariah kalau Allah ngomong ibu-ibu menolak besar gak boleh kita setuju saja nah masalah mau panggalnya ini kita bahas sekarang sebagian besar wanita memang kayaknya sih kayaknya sih gak tau ya mungkin tidak mau dimandu kemarin sahabat saya Sadiri Sulaiman dan WM WM itu ceritanya lagi dekat dengan saya ceritanya sedang mendekati ceritanya yaudah itu masalah pribadi saya jadi kemarin kemarin itu beliau katanya kukul rumah Sadiri Sulaiman sama si abah itu abah Cijinjing 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 cerita 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 bagaimana poligaminya kok bisa biar begitu dan tanya kalau ternyata beliau malah gak mau katanya gak mau berpoligami tapi istrinya sudah 2 tahun ini mencarikan madunya mencarikan madunya untuk suami tercinta apa itu beliau pimpin Instagram dapat loresan Instagram dari Rampun Cijinhamis lalu di video itu kan saya di share sama beliau kasih linknya di Youtube yang sadiri katanya dulu tuh beliau katanya gak mau tapi dipaksa berusaha istrinya sampai katanya pas lamarannya diterima sama madunya itu yang menseleksi 5 perempuan katanya 5 perempuan diseleksi akhirnya terpilih yang istrinya ini seorang katanya seorang bisnis seman saya gak tahu ya dia masalah yang boleh ke luar negeri lah pokoknya begitu kata di video itu lalu diterima lamarannya nah setelah diterima ini karena istrinya ini sesolehah dia pantas rumah beliau galau akhirnya beliau keluar dari rumah ini jadi padang karena saya gak mau karena saya tahu masih hati akan terluka kalau menikah hati sampai akhirnya memutuskan untuk tetap beratman pernikahan jadi pernikahan itu sebenarnya jadi kalau yang suka membuli-buli itu jangan sembarangan karena kalau gak tahu sebabnya apanya semua jangan suka terwajar jangan jelas segitulah ya terserah kalau mereka bisa bahagia dengan pernikahan poligaminya alhamdulillah karena poligami ini ada dalam syariat islam nah saya akan bahas tentang ayatnya nanti dibuka itu ayat saya potong potongannya saja ini ayat yang selalu menjadi dalil setiap orang untuk berpoligami benar maka kalau tidak bisa berbuat adil cukup satu ayat ini ibu-ibu semua sebenarnya kalau kita membahas sebuah ayat biasakan tahu asbabun nuzulnya sebab-sebab diturunkannya ayat ini kalau hadis namanya asbabun burun sebab-sebab maksud mau-mama itu itu kenapa kalau ayat asbabun nuzul surah adis ayat 3 asbabun nuzulnya sebenarnya bukan perintah untuk berpoligami tapi ayat ini adalah alternatif pilihan ceritanya begini yang melandasi semua kasus ini adalah dulu itu ada anak yatim perempuan dipelihara oleh seorang wali yang ini punya harta punya harta warisan dari orang tuanya dititipi sama si wali untuk menjaganya merawat sampai dia dewasa sampai balik nah si wali ini kesemsem sama si anak perempuan yatim tadi anak kecantiga dan sebagainya pengen dini nah ini kepikir kan kalau menikahkan masih masih mahal ya memikir kelicik dia kan nanti hartanya ini kan maka juga harta agud juga kalau gitu islah maharnya ala kadarnya aja nah karena ada pikiran ke arah situ turunlah ayah ini jadi ayat ini adalah kata mudah isya r.a dulu itu ada wali yang berpikir agak-agak licik begitu ditegor sama Allah jangan begitu ya engkau tidak boleh menzulimi anak yatim kalau memang gak bisa anak-anak tercampur mendingan gak usah nikahi anak yatim nikahi orang biasa perempuan biasa yang merdeka dua tiga atau empat gitu kalau kira-kira kalau bisa sampai empat cukup satu ya itu asbaku nuzunnya adalah alternatif pilihan bagi si wali untuk menikahi wanita lain supaya khasanya gak tercampur makanya ketidikan harta anak yatim yang berat jangan dicampurin sama harta kita nanti repot kalau udah balik harus dikasih ke si anak itu haknya dia nah ada orang pikir lah mas kalau ini asal-salan aja kontak harta yang dikirim penyakut juga penuh hal gitu ya jadi bukan anjuran cipatnya hanya pilihan saja dihukumnya apa kalau menikah itu kalau dilakukan sama rasul jadi sunah yes itu sunah rasul pernah melakukan apapun yang keluar dari riset rasul dan dilakukan rasul termasuk diamnya rasul itu sunah rasul pernah melakukannya berarti sunah tapi ini bukan anjuran untuk menikah dua senah tapi bukan anjuran ini perbolehkan maksimal empat kecuali nabi nabi spesial case boleh sampai lebih ini saya bahas ini yang seringkali menjadi titik serang musuh-musuh islam ibu-ibu kalau melihat saya kan kebetulan memang fighter di media sosial suka berkumpul dengan para badu yang nyerang islam kalau saya sudah memain politik saya nyerang nyerang islam kita perang-perang perang perang berbantui war sebagainya apa yang sering mereka serang tentang agama kita poligaminya seluruh padahal ini kolom masih terbatas banyak tidak tahu dan cenderung tendensi yang tahu jadi mereka itu tendensi sekali tendensi sebagain emaknya jatuh itu serang diserang dengan titik-titik lemahnya salah satu titik lemah yang ada yang ada pada Rasulullah yang mereka anggap titik lemah adalah poligami kenapa karena juga banyak lama gak setuju wah ini kesempatanku yang dibuat kembak islam kembakannya pasti yang ada sebut di sebuah islam di udana nyati-yati Rasulullah s.a.w. beliau itu dua pernikahannya dibagi dua fase fase pertama fase pernikahan mono gami jelas ya fase kedua fase pernikahan poligami pernikahan pertama beliau ini adalah pernikahan yang berdasarkan apa namanya manusiawi laki-laki suka sama perempuan normal itulah pernikahan pertama beliau dengan pernikahan ini pernikahan cowok suka sama cewek ini pernikahan manusiawi atas dasar pribadi inisiatif pribadi karena belum akan menjadi konsul kelas ya beliau menikahi Fadijah sampai Fadijah menindal itu tidak pernah memadu khadijah satu sampai bagi jah selanjutnya pernikahan selanjutnya fase kedua fase keduanya adalah fase poligami dan sebahagiaan besar pernikahan yang poligami itu tidak berdasarkan keinginan pribadi nanti dibuka di surah najim ada sebuah ayat dan Muhammad itu melakukan semua aktivitinya itu kecuali atas ketujuk dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua yang dinikahi Rasul itu atas ketujuk Allah termasuk menikahi Zainab nah ini sering dijadikan ibu tahu Zainab itu siapa Zainab itu pertama janda beliau dilambarkan Rasulullah untuk dinikahi anak angkat Zain dinikahi anak angkanya Zain itu budang Rasulullah diangkat menjadi anak angkat budang dilambarkan seorang perempuan yang cantik mas lo sayang sama anak Zain tapi anak angkat dinikahkan dengan perempuan cantik ternyata inilah pentingnya menikah sebuah Zainab itu ada dalam kitar dalam orang cantik punya hidupan serata sosial yang tinggi dinikahi dengan mantan budang ini tidak sepunggu yang itu seratanya rendah walaupun sudah sama yang tinggi dinikahkan sama rosul yang terjadi bukan sakinah ma'ad 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 cek cok tiap hari za'id ibadahnya melepong agak berkurang aku enggak cocok ini walaupun cantik orang hitam menikah seorang cantik kan anugerah tapi ibadahnya begitu terus bagaimana kita cerahkan sebenarnya dicerahkan lah zainab walaizat nah atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan sebuah hukum bahwa boleh menikahi istri anak akar rasulullah disuruh menikahi zainab walaizat ini hukum dalam islam ayat kurangnya saya terlupa berapa ayat menikahi bahwa boleh kita menikahi anak angkat istri anak angkat apalagi sudah masuk melewati masa hidangnya ini yang dijadikan senjata orang-orang musuh-musuh islam menyerang rasulullah tuh lihat masak istri anak aja di kembang masak istri anak di ambil padahal dia enggak tahu itu pernikahan karena landasan wah bilaus subhanahu bahwa kita boleh menikahi istri anak angkat setelah itu ada turunannya anak angkat itu beda statusnya dengan anak kandung makanya bagi ibu-ibu mohon maaf yang adopsi anak kalau sudah balik anak itu yang laki-laki itu enggak boleh bersih Tuhan emaknya ya anak anak tetap enggak menjadi mantel dan enggak berhak mendapatkan buah buah menginginkan buah itu supaya bisa menjawab orang-orang yang seperti anna Isya ini sudah menjadi sesarang lembang terlihat nabi untuk para anak kecil dipaksa dikasama 6 tahun dan celakanya juga ada orang islam yang ngomong kayak begitu ada seorang memahami saya agak marah kalau semuanya lihat Nabi Muhammad masa bisa menikmati sih menikah dengan anak padahal ini Rasulullah kenapa menikahi ayah sedih karena beliau itu mengalami mimpi tiga kali Jibril membawa seorang wanita yang dibutuh dengan kain sutra dan itu adalah Aisyah mimpi tiga kali Nabi Ibrahim mimpi menyembeli anaknya mimpi nabi beda dengan mimpi kita Bapak kalau dapat mimpi senyum beli anak jangan parah ya mimpinya Wahyu begitu Rasulullah mimpi tiga kali untuk menikahi Aisyah nah itu seseorang memang juga tuh lihat pedofilia na'udhu Bila kadang-kadang gitu padahal menikahi Aisyah itu satu tadi kata mimpi tukar Wahyu yang kedua memang Aisyah ini perempuan jenius di luar kecairisannya pencamburunya manjaknya Aisyah ini Masya Allah jenius sekali banyak sekali hadis-hadis-hadis tentang pikir wanita yang diriwayatkan oleh Aisyah kenapa harus menikahi Aisyah karena nanti banyak hadis tentang perempuan yang hanya bisa rosul sampaikan ke perempuan lagi rosul kan nggak mungkin ngumpulin umat aduh bakar semua membawas tentang Hai nggak mungkin makanya langsung ke istri itu semua ada hikmahnya bagi yang ngerti tapi bagi musuh-musuh Islam dijadikan makanya lawan jangan dibiarkan karena opini yang nggak dapat kelawanan jadi kebenaran Hai aduh kembang ibarat kan selalu dibina-bina dibuat animasinya dibuat komit dibuat gambar-gambar yang menghina di belakangan makanya begitu karena nggak tahu pokoknya senewan sama Rasulullah gitu ya jadi Rasulullah itu berpoligami atas dasar buat yuruh ketentu Allah subhanahu kita umat Islam dan perempuan tidak boleh menolak syarikat poligami masalah mau atau tidak dikembangkan kepada yang bersambutan kita ingat biduan menikah tulitan sepuluh ilaihah membuat sakhinah kalau pernikahan keduanya malah nggak sakhinah meninggalkan mempertahankan rumah tangga yang pertama itu hukumnya urajin ingat ya tak adut menikah lagi poligami itu sunnah jangan sampai kita membela mengejar yang sunnah tapi menelantarkan yang itu dilihat gitu ya menjawabnya begitu dia maustah saya setuju yang penting suami saya kalau bingung jawabnya gitu jadi itu komen masalah poligami tidak boleh menetap kelihatan poligami boleh karena selama ini yang di ekspos itu poligami yang gagal melulu yang gagal itu karena oknumnya belum siap ya Almarhum Ustadz Alipin Ilham itu Masya Allah poligaminya masalah ya kan tetangga saya itu disentur itu nggak ada penolakan kok beliau sudah siap isinya pun sudah siap barokah semua nggak ada masalah nah yang sering di ekspos itu kan pernikahan-pernikahan yang nggak bener akhirnya orang makin anti pagi sama poligami kemarin namanya di Facebook tuh layanan putus banyak nggak? amaran aduh amaran gitu teman saya itu jadi sudah lah jadi teman-teman coba ini masalah memang ini masalah paling abadi sepanjang masa kayaknya kalau ibu-ibu ngecek coba di grup WA suami-suami oh itu nih basuh gini bu suami itu kalau masih berisik tentang poligami dia datang di sana nah ini lah satu grup bu di grup saya itu grup Avenger ya grup-grup teman-teman teman-teman Ustadz Salim ke Pele ke Kanan ke Sandi Boni ke Soma tadi nggak ada tadi agak dia agak saya juga sebagiannya itu habis manis semua kita ngumpul suka ceng-cengan lah karena kata-kataan kalau di grup itu nggak kayak Ustadz ya ibu-ibu itu ngomong waww waww pasangan kita mah waww udah nggak keluar Ustadz ya kalau main bola sama kami itu wah teriak-teriak udah kayak apa Ustadz bukan sih kalau di luar Ustadz ini bukan masih main futsal jadi gitu ya Ustadz juga manusia ya jadi kalau di grup kami itu berisik tentang poligami siapa yang nggak ada siapa yang nggak ada bagaimana kita sedang menunggu dia nggak ada gitu jadi selama teman-teman suami-suami ibu ini masih ngomongin poligam dan sebagainya itu biasanya nggak berani gitu di luar walaupun dia singa tapi ketika di rumah dia menyambut tapi gitu ya nggak boleh menolak ya kalau nggak mau silahkan tapi menolak jangan itu nomor berapa tadi ini istri yang soleh juga suami yang soleh jadi Masya Allah punya kebahayaan Mata Rasulullah dunia matahun dunia itu perhiasan wafairu mata'iha al-makatu solehah sebaik-baik perhiasan ibu kabumi ini adalah mata yang solehah ibu ini perhiasan buat bapak yang paling sempurna yang paling baik yang paling berharga pasangan yang soleh itu Masya Allah makanya kalau nanti yang pada jambungan ini kalau mau menikah sampaikan ke abangnya ke calonnya kontak kau hidup dengan ku sehidup sesurga jangan sampai semati doang sehidup sesurga ya biar barang-barang bisa barang-barang juga di surga gitu ya dan jangan pernah ini ya jangan pernah khawatir wahai para wanita beriman status anda itu lebih mulia dibanding para bidadari bidadari itu berproses seperti antara semua bidadari itu langsung menciptakan asing gitu kalau anda semua mengalami masa kehidupan suruh iman air iman tubuh ya ini Masya Allah jadi para bidadari itu cunggu bersama wanita yang beriman nanti kalau masuk surga anda semua menjadi ratunya para bidadari amin jadi pede aja lah sekarang di dunia diarin lah gitu lah yang nanti udah di surga itu di surga itu Insya Allah jadi ratunya para bidadari yang menjadi faktor kebahagiaan menurut iman abbas adalah al-awladun abrar al-awladun abrar anak yang soleh al-awladun abrar Masya Allah kata Rasulullah s.w.t ini ibu-ibu dan calon ibu-ibu yang sudah punya anak dan calon punya anak ada 3 amalan yang kita tidak akan putus walaupun sudah menikah dunia gitu kan ida matahulik insan dalam kata silaik ida matahulik adam inkol tawak amaliyu illa min salah hasil kalau anak ada manusia yang menikah dunia tentu semua amalnya illa min salah hasil terjadi dikatakan saja kan yang pertama adalah sedekah jariah apa sedekah jariah sedekah yang sifat dalam ter jangkapan panjang apa misalkan masjid jalan jembatan penerangan yang sifatnya terus gitu ya bisa dinikmati walaupun kita sudah meninggal dunia maka itu menjadi sedekah jariah ya yang gak terputus kalau menurut adalah ilmu yang bermanfaat tidak harus ilmunya banyak tidak harus ilmu yang canggih cukup ilmu yang sederhana tapi bisa di amalkan dan disampaikan ke orang lain termasuk sekarang kita rajin ibu kalau rajin tulis di selain itu buat dikasih biasa kasih kembang-kembang kasih lope-lope gitu ya kasih 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 macem-macem lagi yaas gitu ya di broadcast ke temannya karena gara-gara broadcastan ibu itu teman-teman nih kok enak ya sama ngaji gara-gara begitu dapat hidayah biar ibu dapat paham sama seperti yang teman-teman masya Allah jadi ilmu yang bermanfaat gak perlu banyak-banyak tuh kalau memang belum bisa banyak ya atau maksudnya apa bandiruani walau ah ya sampaikan walaupun punya satu ayat ibu punya bismillah murahman murahim dakwahkan dengan bismillah ilmu yang bermanfaat bismillah al-fatiha semua bisa didakwahkan makanya saya bilang ke ibu-ibu dipada ibu muda yang punya anak balita sebaiknya selama fase di bawah 25 tahun itu pendidikan adalah tanggung jawab emak-emaknya di sekolah orang kami saja supaya apa? supaya transfer ilmu itu masuk ke emak-emaknya bukan ke guru PK-nya bukan ke guru ke guru apa-apa sekolnya itu ibu ngajar bismillah ngajar fatiha ngajar bacaan sholat gerakan sholat selama anak ibu baca bismillah dan sholat sampai tua sampai seluruh hidupnya maka terus pahala mengalir buat yang mengajarkan pertama kalinya Masya Allah kalau itu ibu yang mengajarkan maka pahalannya buat ibu kalau ibu TK-nya yang ngajarin guru TK-nya ibu yang ajar bismillah lupa TK-nya dari lisan ibu langsung hari ini sekolah ada yang mulai untuk dua bulan tiga bulan ada sekolah ya ya ada yang pulang ya day care gitu ya didipin kadang-kadang sedih saya tidak menolak sekolah di usia dirinya cuma menurut saya anak-anak itu paling pas sekolah itu usia 3-4 tahun 4 tahun lah ya sisanya itu dipelihara sama ibu ya kalau memang bisa kalau memang ini ya silahkan diatur yang penting apa banyak ilmu-ilmu utama yang harus udah diisah ibu nya supaya jadi investasi kita kita ini sudah one up sudah membuat sama bapak gitu kan ya sudah memelihara, merawat, membiayai mas apa halanya buat gurunya gitu loh ya gerakan sholat sholat pendek doa-doa hadiah kalau bisa langsung dari lisan orangnya termasuk juga dari bapaknya ini masalah pendidikan sekarang hari ini banyak orang ini lah kan ini menjawabkan empat orang ya banyak orang sekarang itu menyepelekan fungsi ayah sebagai pendidik di rumah gitu ya pokoknya pendidikan itu menjawab emaknya di ya ya bapaknya seduit gitu ya padahal sholat-sholat subhanahu wa ta'ala memberikan ayat-ayat parenting bukan untuk ibu silahkan dibuka di surah nomor 31 surah luqman ayat-ayat ke-12 sampai ke-19 saya nggak bahas ini ntar kapan-kapan matri yang lain ini kepanjangan lagi nanti ya surah luqman ini isinya ayat parenting tapi Allah menurunkan berumpamaan ini tau siyah dari luqman kepada anak-anaknya luqman ibu apa bapak? luqman itu cowok bapak bukan ibu jadi yang mendidik itu nyata disini bapak ke anak-anaknya artinya apa? bahwa tanggung jawab pendidikan itu dua-duanya kalau ibu itu alat umat atau satu ular atau sebetulnya gitu ya ibu itu sekolah pertama bagi anak-anak bapaknya kepala sekolahnya harus bersinergi tidak bisa pendidikan hanya sebelah pihak harus juga bapaknya ikut mendidik karena banyak hal yang nggak bisa dilakukan sama ibu-ibu mau anak punya anak cowok nah jadi jaman ke masjid emak-emaknya nggak mungkin nah ayo ke masjid masih tiba di secewek nanti tapi Allah tidak itu tugas bapaknya nak karena saya bilang begini kalau ada orang sama anak-anak itu kurangi bahasa besar tapi banyakin perbuatan ya anak itu penyiru sejati orang tua ingat ulang gini anak itu penyiru sejati orang tuanya kalau orang tuanya main HP terus anaknya insya Allah suka main HP jadi kalau anaknya suka bapaknya emaknya nomor sinetron ajak wajiban ajak perempuan yang jarang haji ajak pemain Tiktok ajak para pencuri kuota ajak para pencuri WI gratis juga enggak ya gitu nah itu anaknya juga suka nonton TV karena anak itu sebahagia mana orang? banyak kalau bapak ibu pengen anak aja ke masjid bapak bosa-bosa-bosa cukup nak pakai sarung pokok gamis nak yuk ambil tangannya jalan bareng ke masjid sama bapaknya ibunya pun ada anak perempuan pengen selatu ayat waktiha tempat-tempatu setiap ajaran ini jangan nonton TV yang main HP simpan semuanya nak wudhu ikut jamaah sama ibu begitu jangan berbosa-bosa ibunya main HP nak begitu jadi lebih banyak bahasa perbuatan dibalik bahasa riset berbosa-bosa gak didengar lapang-baman juga begitu 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 kan nah jangan ngerokok nak jangan ngerokok kamu kita bener ngerokok bapaknya gak bisa gitu ya banyak loh saya bapak saya itu merokok mau makan beliau punya ibu ya walaupun menjelang menjelang yang meninggalnya sudah tidak bisa ngerokok lagi tapi beliau ke anak-anaknya semua gak ada yang boleh ngerokok dan kami nurut sekarang ah yaudah salah beliau ya tapi ketika kita menyuruh anak kan gak semua anaknya nurut gak apa lagi melihat contoh berlaku dari orang tuanya yang gak sesinkron dengan ucapannya makanya ibu-ibu kalau mau nyuruh anak sebaiknya lakukan yang seperti itu ini ada benda cilipu sekarang ini benda-benda ini sudah berlaku maaf ya makanya biar kita ada positif yang digaginkan gak semua mengganggu tapi kita butuhlah beberapa waktu ini no time bapak punya bapak 4 gadget tapi kita sedikit kurangin ya pokoknya kasih waktu di rumah itu 1 atau 2 jam tanpa hampir tanpa gadget kalau saya di rumah buat program gak ada pakir no gadget no gadget time kamu lihat ini kenapa karena hari ini benda kecil ini yang kata Ustaz Julki Muhammad Ali ada dajjal 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 dan kata Ustaz Julki nanti jahil zaman dajjal itu akan masuk ke seluruh rumah-rumah orang muslim di dunia sekarang saya kayak gini ini benda kecil hampir semua orang muslim ini punya betul ya ini okelah ada dajjal ini juga ada juga ada di sini makanya kita menggunakannya harus dengan bijaksana ketika anak-anak ibu apa namanya dikrip kecandungan kecandungan sampai gadget itu sudah harus dimanajer sekarang mulai atur jangan bebaskan anak-anak kita bermain gadget semaunya ibu kalau di playster itu namanya family link family link itu kalau di sekolah saya kelas 6 itu kan sudah ada 2 2 classroom jadi harus pakai HP tapi hanya menginstall apa yang dibutuhkan di sekolah yang lain itu harus dengan asesi orang tua mungkin ibu juga perlu kayak begitu supaya kita bisa memasuk apa aplikasi yang ada dalam HP anak-anak kita gitu ya anak jaman sekarang tuh hidupnya ada berubah dunia dunia kaya ini repotnya kalau emak-emaknya ganteng anak masih ada emak-emaknya ganteng ya pasti ya pakai handphone hape-hpe-gagul yang di daerah pokoknya HP pelirington gitu loh kalau bunyi pelirington hanya bisa tampon sama SMS udah gak jaman bukan apa-apa kita ini butuh teknologi supaya kita bisa bergaul dengan anak-anak kita supaya bisa bisa controlling sama anak-anak kita makanya belilah HP smartphone lah merk Cina cukup murah sekarang ya HP Cina itu keren loh kalau HP yang ada buah Apple ini gak keren kalau foto asli kalau HP Cina itu masyarakat semua yang dipotong pakai HP akan terlihat putih glowing gak perlu pakai perawatan skin care apa gak perlu cukup pakai HP Cina karena level gini bisa diatur beauty paling mentok sampai kalau foto itu gak terlihat pori-porinya putih bener gitu aja kamu kok display picture kamu kok putih banget di skin care mana sih kamu di Oppo skin care jadi apa intinya beli smartphone tapi beli kuota juga beli kuota ya punya media sosial punya instagram anak muda banyakkan instagram ya follow mereka saling follow lihat siapa yang mereka follow itu siapa yang mereka subscribe apa yang mereka tonton semua di cek karena disitulah kehidupan anak-anak kita bahkan sekarang banyak anak yang 70% di handphone ku 30% di sekolah 70% nya semua di HP dia gak mau main keluar rumah gak main sama teman di kamar kerjaan bahaya ibu mendingan anak suruh main keluar hujan-hujana main bola biarnya dibanding di kamar karena juga banyak orang-orang yang posesin sama anaknya berlindung berlindung boleh ya tapi tidak terlalu kok sesi anak-anak biarin main hujan-hujana dulu saya ini kecil anak kampung menikmati banyak permainan kampung yang sekarang itu sudah yang mungkin zaman kita kan banyak mainan ya apa main congklat main bekel main main kareh main dampu main galasir main egram macem-macem kalau saya dulu suka kebun kareh cariin biji-biji kareh kilong namanya suka aduk-aduk main pelenggat main macem-macem lah itu permainan-permainan yang kita ingin aja zamanong gak ada ada buat permainan tradisional tapi berikutnya aplikasi ya sama aja kamu ngapain main bola dong ini karena yang dimana di HP main bola di HP apa yang capek jemulnya dulu man Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah gitu ya itu makanya orang tua tolong dorong anak-anaknya jangan menjadi generasi yang lebih sosial generasi merunduk dikumpul di beja makan ayo kumpul semua di sebelah mana lagi makan besok kalau makan dikenyapkan sita HPnya semua kumpulin sama kalau bapak ibu reunian juga begitu sita HPnya ini kalau reunikan sudah suka susah kumpulin ya iya besok ini mau halal-halal misalnya sebaran gitu ya eh bro kita kumpulin sudah berapa tahun kamu ada itu ayo sekolah kumpulin gitu ya kapan terserah aku ikut deh kalau ada di sini-sini oke selesai berhasil ngumpulin pada saatnya ngumpul semua sudah datang misalkan janjian dimana masuk ke restoran selesai duduk di media masing-masing update status buat story semua merunduk update status buat story kalau begitu ngapain layuknya di grup way aja mendingan jadi besok tadi kita reuni lebih baik kumpulin hape ini kita ngobrol ya hape kumpulin tengah kemarin saya sama karyawan saya buat game ini semua memang kita mencegah mencegah apa namanya mencegah saya juga yuk kita taruh semua hape kita satu jam di beja siapa yang gak buat megang hape itu dia ngelakil temen-temen yang baik gitu kumpulin 50 hape termasuk kau usah juga yaa kumpulin bunyi kering-kering dia tahan tahan diam-diam sampai sejam akhirnya karena kemarin saya mau pulang saya yang malah udah saya terakhir semuanya karena saya ambil hape nya karena saya tutur jadi memang sekarang susah banget orangku untuk ngambil hape kita masuk mamai kalau pergi gak bawa hape apa kira-kira terjadi pulang lagi sekarang gak bawa korban juga pulang lagi zaman dulu kan kita gak bawa dompet ya pulang lagi zaman dong gak bawa hape pulang lagi ini yang kecanduan juga bukan anaknya doang emak-emaknya juga dikit-dikit notif buka notif buka emang mama jual online apa gak perlu lagi pas respon begitu ada konteksasi lainnya biarin aja dulu kan gak penting-penting dingin jadi santai aja ya dikit-dikit langsung pengen dijawab gak puse kalau buat status berapa yang lain nih langsung kayaknya jadi kita ini seperti gimana ya kalau kita pengen anak kita gak adiktif dimulai dari orang yang tua nya juga yang membiasakan dulu kita jadi tanpa hapil ya kita enjoy segera begini kan gak pake hape sekarang pun bisa anak-anak kita itu semua diawali dengan orang buahnya sampai ada saya sendiri dulu ada krisi ya tidurnya andai aku udah di hape kamu baca gak? itu yang buat anak-anak dari berapa setiap orang buahnya setiap tahun ikut ma ini ada pia pengetahuan pak main kita aja yang seru nih bapaknya ibunya ketawak tinggi di depan hape dielus-elus dibawa tidur malam-malam ibunya bercahaya disini disini buahnya buahnya sampai di bawah tidur baru pertama yang disitu hapenya boro-boronya itu anaknya nyium anaknya sampai anaknya dan buat bisnis andai aku jadi hape dibelai tiap hari ketawa bersama tiap hari menangis bersama tiap hari itu sedih loh anak kita kan sama hape wahai emak-emak seluruh Indonesia menghisaplah diri ada sedikit introspek kalau kita pengen anak kita jadi kenaan yang beri dimulai dari orang soalnya menciptakan anak soalnya itu tak sih misal lebih semua baik proses paling penting tadi ibu di awal saya bilang jangan pernah kasih makan anak kita yang pilih pesan juga penting banget buat bapak tadi ibu setiap bapak mau pulang berangkat kerja itu papa kasih pokoknya mama sama anak-anak jadi kita rela gak makan hari ini dibanding papa bawa kata alam ke rumah kita akhirnya lupu papa mau begitu ya itu speech lepas suami kita suami ibu itu saya apa suami kita suami ibu itu akan akan termotivasi untuk tetap menjadi laki-laki yang lurus yang manis yang takut pikir macem-macem karena kata KPK sebenarnya besar yang menyebabkan karena cowok-cowok kalau itu kolupsi faktor nyonya sampingnya kompornya itu jadi semua memang benar sekali bahwa perempuan yang soleh itu yang negara yang menyebabkan rusak sebuah negara juga karena perempuannya dan hari ini sebelum saya akhir ini saya mau bercerita sedikit saya akan diskusi dengan beberapa minus dakwah yang kebetulan bergerak di parlement ibu bapak sekalian hari ini kita sedang bertempur dengan orang-orang yang tergabung dalam kelompok feminis kelompok human rights dengan dahli hak masri manusia kelompok-kelompok liberal sebagainya buat tahu mereka menghancurkan keluarga musli di Indonesia jadi selama di parlement itu teman-teman kami itu para penjual di parlement itu selalu ber debat berperang dengan mereka yang kesulian kebebasan termasuk rancangan undang-undang PKS itu mereka menuntut sudah disahkan karena itu sangat mengerikan disini kalau itu bisa disahkan akan menjadi sebuah penggunaan besar untuk keluarga musli di Indonesia ada sebuah apa ya semacam tagline itu kan ada tulisan ini tubuh muotoritas ini undang-undang untuk melindungi kebebasan kita berekspresi terhadap tubuh kita sendiri jadi selama tubuh kita milik kita ini kita apain kebebasan ibu kalau ada undang-undang pasti ada konsekuensi hubungnya ada turunan hubungnya bahaya sekali kalau ini terjadi tubuh muotoritas itu nanti oh kita tidak boleh kalau jaman di kampung saya misalnya ada orang berzinah gitu ya sama nilipun kubur-kubur itu datangin kalau bisa kita berikan saksi sosial untuk apa karena kita kalau berzinah itu azabnya berapa ibu 40 rumah kanan di depan belakang kita mau kebagian mutolak yang kebagian sialnya makanya kita tidak suka berzinah di daerah kita nanti kalau ibu megerbak orang itu bisa jadi ibu yang kenal oh saya kan bersinah atas dasar suka sama suka pelacu ditangkap oh jangan tangkap saya saya ini menjual tubuh saya ini kan atas dasar pemanggapan saya sendiri mencelahanya para suami yang mengajak istrinya berhubungan dan istrinya gak mau itu suami maksak itu bisa kenal diadil pemperkosaan kan itu di headline seorang istri menutup suaminya dengan kasus pemperkosaan begitu nanti suaminya membalas kalau begitu aku akan tutup kalian semua para istri dengan kasus permerasan suka minta tiap hari jadi islam itu sudah mengatur semua undang-undang dengan baik berkuan wajib melayangi suaminya kalau gak ada wujud ya sedang gak ada wujud sedang gak sehat semua kalau suaminya minta layani kalau enggak dikutuk sama malaikat sampai lagi sudah kan kalau sedang ada wujud dan sebagainya suaminya harus tahu di yang terjadi sekarang keluarga Indonesia sedang dirongrong dengan virus-virus mohon maaf lgb virus-virus 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 nampuan itu semua satu paket untuk menghancurkan generasi noda islam keluarganya dihancurkan tujuannya membuat generasi kita broker terbanyak anak-anak yang broker ibu tahu lgbd kenapa hukumannya paling berat dalam agama kita cari gedung cari gedung yang paling tinggi cari tempat yang paling tinggi di kotak kita misalkan dimana monas naik intungu monas kalau dia terbukti banget itu naik intungu monas harapkan subuhnya terhadap kita kita dorong sampai jatuh mati rajang di bawah dan kita harus membuka mata gak boleh menutup lihat sebagai apa sebagai syok terapi ini jangan dilakukan karena gajib kalau ada pelaku lgbt suatu kaum diazab semuanya sampai yang enggak pun kenal kalau kalau sekarang alhamdulillah Allah mengajab itu masih pilih-pilih kalau jangan menutup satu kaum diazab dan lgbt ini silahkan simpul sekolah dan sebagainya lgbt itu lebih orang-orang yang mau kenal kejahatan seksual lgbt masuk dari itu biasanya kita terlebih mengalami kromatik berkepanjangan sampai ada dengam semuanya kalau sudah gede gue enggak lagi gue terlihat sekarang kasus reaksi naga itu menjadi pembelajaran sangat penting buat kita tidak cukup membekali anak kita dengan krisi akademik redhatsin naga kurang pinter gimana dapet dua gelar di bumi dapet tiga gelar master sudah mau dokter sekarang tapi rekor dunia 190 cowok sepuluh di sepuluh di apakah dia enggak pintar anak pinter anak cerdas berprestasi atau lebih tapi alat pendidikan artinya apa sekarang orientasi pendidikan kita sebagai orang tua itu bukan dunia sampaikan anak ikhuna silahkan kamu nanti mau jadi apa saja yang penting aku punya iman aku ada Allah Tuhan di dalam ibu bapak kata apa tapi kalau kamu punya iman aku ada Tuhan dalam diri kamu bisa menjaga diri semoga Allah menjadikan kita orang-orang tua yang mampu menjaga anak-anak kita tidak hanya kita kumpul di dunia hari ini namun kita bersama sama-sama keseluruhan amin jangan terpat alamin cukup tiga dari saya empat yang melayun nanti insyaAllah kita lanjutkan selanjutnya nanti kita esik akhir sejujurnya mohon maaf aku terlalu banyak puyuh terlalu banyak bercakap kalau ada menyakiti hati bapak ibu semua disini yang bernyata datang pasti dari Allah yang salah untuk pasti datang dari kisah seribadi Al-Habda Fik Kulatakun dan namun tarif pada sama-sama kita menutup magis ini dengan mempandat doa di warahmat magis selamat Terima kasih.